Mantan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dilaporkan ke bawah seluruh Jawa Barat. Laporan itu dilayangkan karena Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat itu diduga melakukan kampanye terselubung di acara Jambore Badan Pemerintahan Desa Tasikmalaya. Inilah video Ritwan Kamil di acara Jambore BPD Tasikmalaya. Dan dalam acara itu Ritwan Kamil menggunakan atribut khas capres nomor urut 2 dan diduga melakukan kampanye. Padahal seharusnya aparat desa termasuk pihak yang harus netral dalam kontestasi PIPRES 2024. Dimana atas temuan tersebut Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Jabar melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ritwan Kamil ke KPU Jawa Barat. Bawah seluruh Jawa Barat pun akan menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ritwan Kamil. Jika terindikasi melanggar, Ritwan Kamil akan dipanggil untuk klarifikasi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kita perlu mendapatkan info yang lebih detail lagi dari teman-teman kabupaten kota dan kita pun akan melakukan supervisi langsung ke daerah Kabupaten Tasik. Kalau penanggaran-pelanggaran itu biasanya ada pemanggilan ya? Ada klarifikasi. Ada kemungkinan dipanggil? Bisa jadi pemanggilan, bisa jadi tidak. Tergantung nanti hasil dari plenonya teman-teman yang sedang menangani kasus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!